Dan di depan ada wesel lagi Nah ini ada wesel Wesel untuk arah ke kanan Itu arah menuju Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di TCTP Manjirin Gimana kewannya teman-teman Menurutahkan serta biar Kali ini saya edisinya Hanya edisi jalan-jalan pakai motor Saya ada jalan khusus Dari Masri ke Jara Cwondong Kalau misalnya sore-sore Lewat jalan cincadas kan macet Nah ini jalan biang Tapi akhir lah Sebenarnya sih bukan gitu Yang akan saya tunjukkan Cuma yang akan saya tunjukkan adalah Ini adalah bekas jalur Jarur kereta api Yang dulunya itu menyambung Sampai Cwidek Jadi ini jalur kereta api Dari mulai belok Cibangkong Kemudian sore yang Kemudian Cwidek Saya pernah berjalan kaki Untuk menyusuri bekas jalur ini Bersama Asep Wanda Sekitar tahun 2013 Nah karena kebetulan saya akan Hanting di cara contoh Jadi saya tutupin jalan ini Jadi sebetulnya di sebelah Kiri saya Itu dulunya ada bekas jalur Ada jalur tepisa dari stasiun Ci Bapakat Menuju stasiun Di Apa namanya Menuju stasiun Ke sore Ke arah sore yang Cimpi cuman ini hanya bisa dilalui sama motor ya bukan berarti nggak bisa mobil cuman kalau mobilnya kene-kenewe macet mending dia masih cadas gitu maksudnya di sini maksudnya Kelurahan Cibangkok kecamatan Batu Nunggal kalau orang dulu menyebutnya cinta asing karena saya juga waktu kecil pernah tinggal di sini juga waktu kecil saya pernah berjualan jaman Sonsi Ejeng Heksos Tadukuta perjualan di perapatan Laswi saat itu jalan Laswi itu baru saja dibuat karena dulu itu jalan Laswi itu tidak ada jadi pas baru dibuat saya mungkin pedagang pertama waktu itu di usia berapa tahun ya kalau sekitar 4 SD itu sudah berapa tahun saya lupa lagi misalnya tahunnya itu kenangan waktu kelas 4 SD yang saya ingat dulu sekarang di sebelah kiri saya itu tepatnya di bawah mobil mobil Apasa dulu itu ada Russell Inggris disana ada Russell Inggris nah di sebelah kanan ada jalur dari ini dari apa namanya dari pangkalan pangkalan Pertamina dulu Pertamina jalan nah ini bekas rayanya nah ini bekas rayanya ini yang dari jalur pangkalan di belakangnya itu jalur pangkalan Pertamina sekarang hanya tinggal rumah dinas Pertamina nya saja kita laporkan akhir juga kemudian kemudian nah di sebelah akhirnya nah itu ada bekas wesel itu wesel yang dari arah Cikudapate dan arah pangkalan Pertamina nah ini wesel kemudian di depan ada wesel lagi nah ini ada wesel wesel untuk arah ke kanan itu arah menuju Jalur Soreang dan Ciwidei sementara ke kiri menuju stasiun jarak condong nah ini yang kiri dia menuju stasiun jarak condong dan kanan gitu ke arah sana nah itu bisa kelihatan celahnya nah itu ray itu menuju ke jalur Soreang Jalur kiri ini ini mah eh sama sudah tertutup juga cuman kalau lima ton yang lalu tuh sempat di sini ditaruh gerbong-gerbong GD kalau sekarang gerbong-gerbongnya tuh sudah dirucat jadi rel ini memang sudah tertutup-gerbong-gerbong ini tapi sempat di eh apa namanya ditaruh lah ke bong-gerbong-gerbong-gerbong kemudian pada saat jalur double track dan jalur renovasi stasiun atau upgrade stasiun relnya dicabut yang disebelah sananya sayang sekali ya yang jelas ini yang sebelah kiri saya itu jalur legendarisnya ke arah dari ke arah condong menuju pangkalan Pertamina dan sekarang kita sebentar lagi akan memasuki area jembatan 4 sebenarnya jembatan 4 itu yang terkenalnya itu bukan jumlah jembatannya ada 4 sekarang itu yang terkenal itu jembatan 4 itu angkernya karena di sisi kanan itu ukuran semua dan itu cukup luas lebih luas dari sinaraga jadi dikenalnya itu jadi kumuran jembatan 4 dan seperti biasa kesibukan sore hari di sekitarnya sebenarnya semua layangan tadi panas poyo-poyo kan jadi kurusun di langlayangan bandung sudah mulai tidak hujan tapi cedernama angger mendung selalu gitu nah di depan kita ini jembatan 4 entah bagaimana cara menghitungnya jumlah jembatan 4 soalnya kalau dihitung dari sini jembatan 4 itu jalur relnya 3 jalur mobilnya 1 jumlah hasilnya 4 nah saya kasih lihat ya nah disini nah sebenarnya jembatan 4 itu bisa dihitung relnya saja 1 2 3 kemudian nah di ujung sana ada 1 itu yang dari gudang dari dipo jembatan milik arah condong kemudian ke arah kirinya itu pus dikelan atau bisa juga dihitung tiga jembatan ini satu jembatan mobil itu juga sama jembatan 4 dan kuburan yang saya maksud adalah disana di talang setelah pintu air disana itu kuburan sudah kita lanjut lagi sekarang kita sudah mendekati saksim jarak condong nah disini titik-titik ada weston weston baku jadi stasiun itu untuk yang pembangunan DJKA sekarang itu peronnya diperpanjang jadi sama seperti Dauksatu kalau Dauksatu kan peronnya diperpanjang itu kan agar KRL bisa masuk 8 satu transitnya itu bisa masuk 8 kereta nah itu masalah nah kalau dibantu perpanjang peron saya juga kurang tahu cuman yang sudah kita ketahui bersama kayak stasiun lacaekek sajun jim lengkar itu benar-benar ada perubahan yang sangat signifikan sekarang kita sudah mendekati pintu kereta dari stasi Rekia Rekronom dan seperti saya bilang ini adalah jalan pintas dari arah Laasri bisa sih dari Cukudapati juga mempahai jalan sisirnya seperti ini nah kesininya luas enak di tempat yang tadi saja salah lembit oke sekian dulu informasi yang bisa saya menginginkan kali ini terima kasih yang sudah memperkenalkan semuanya selamat kita selamat di selamat di selamat Terima kasih telah menonton